Pemirsa, suasana kepanikan terjadi saat rapat paripurna pagi tadi di gedung DPR. Wakil Ketua Banggar DPR RI, Muhyiddin Muhammad Syed Ambruk, saat rapat paripurna berlangsung. Dan untuk mengetahui informasi terkini, Pemirsa, terkait hal itu, kita bergabung dengan rekan Syed Masyur dan juru kamera Tomi, pribadi langsung dari gedung DPR. Ya, Syed, bagaimana informasi terkini terkait dengan jatuhnya wakil ketua banggar saat rapat paripurna pagi tadi? Julita saat ini, Wakil Ketua Banggar, Muhyiddin Muhammad Syed, tengah melakukan pemeriksaan ataupun observasi di klinik DPR. Saat ini masih tengah dilakukan terus berlangsung pemeriksaan. Kalau kami ceritakan sendiri, tadi situasinya Julita pada saat pembacaan laporan badan anggaran atas hasil pembahasan pendahuluan RAPBN tahun 2023 dan rencana kerja pemerintah tahun 2023 yang dibacakan langsung oleh Muhyiddin pada agenda pertama rapat paripurna yang memang digelar pada hari ini. Di sekitar pukul 10 pagi tadi, Julita, Muhyiddin membacakan laporan tersebut selama kurang lebih 25 menitan. Setelah selesai membacakan pidato ataupun laporan dari badan anggaran DPR, lalu kemudian Muhyiddin beranjak dari mimbar untuk kemudian menyalami dan juga menyerahkan dokumen atas hasil ataupun laporan banggar kepada Ketua DPR dan juga pimpinan DPR lainnya. Namun, setelah beberapa saat menyerahkan dokumen tersebut, Muhyiddin lalu kemudian ambruk terjatuh tepat di depan Ketua DPR Sri Mulyani dan suasananya langsung tegang. Begitu, Julita, kami melihat tadi kalau kami gambarkan saat ini ada sekitar 30 tujuan anggota DPR yang hadir pada rapat paripurna kali ini. Sontak pada saat Muhyiddin terjatuh, beberapa anggota DPR ada yang langsung berlari ke depan, lalu ada juga yang tiba-tiba berdiri dan juga menyaksikan Muhyiddin Muhammad Said. Kalau keterangan dari Sekretaris Jenderal DPR, Julita Indra Iskandar mengatakan bahwa Muhyiddin terjatuh akibat penyakit yang didiritannya, yaitu penyakit hipertensi atau darah tinggi, yang saat ini masih tengah diobservasi dan tentu akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Namun, sekali lagi, tadi pada saat terjatuh memang sesaat setelah turun dari mimbar, pada saat pembacaan laporan daripada hasil laporan badan anggaran maksud saya, terlihat memang Muhyiddin Muhammad Said ini terlihat kelelahan begitu karena telah membacakan pidato selama kurang lebih 20 menitan. Perlu diketahui, Muhammad, maksud saya Muhyiddin Muhammad Said merupakan anggota DPR dari fraksi Partai Golkarah yang saat ini menjabat sebagai wakil ketua badan anggaran anggota DPR RI, Dapil, Sulawesi Tengah. Kita masih menantikan, Julita, seperti apa perkembangannya. Sekali lagi, saat ini Muhyiddin masih tengah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di klinik DPR. Julita. Baik, Said terima kasih untuk laporannya. Selamat bertugas kembali. Pemirsa itu dia laporan Said Masyur dan Juru Kamerah Tomi Pribadi langsung dari Gedung DPR Senaya, Jakarta.